Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini khusus hanya untuk pemula teman-teman Yang benar-benar mungkin masih awam tentang suatu mesin Dan kebetulan punya mobil kijang Yaitu saya coba menjelaskan sebatas kemampuan saya Apa yang dimaksud dengan pengapian Dan cara menyetel waktu pengapian pada mobil kijang Atau lebih tepatnya berapakah sudut pengapian dari mobil kijang Kebetulan saya juga sering menjawab atau memberi komentar di facebook Sekedar berbagi apa yang saya ketahui Salah satunya sering adalah komentar ketika mobilnya bermasalah Ngelitik atau tidak peternaga Atau bahkan tidak bisa hidup sama sekali Itu banyak komentar yang memberikan saran Coba setel dengan ukuran celah platina sekian Coba setel lagi Komentar satunya lagi Coba setel dengan ukuran sekian Teman-teman Menurut saya itu sangat fatal ya pendapat seperti itu Yang memberi komentar celah platina itu Seakan-akan menyarankan pemilik lain untuk mengikuti celah platina yang ada di mobilnya Padahal celah platina itu akan merubah waktu pengapian Tidak akan sama pada setiap mobil Karena nanti tergantung posisi delko Posisi oktan selektor Itu nantinya akan berbeda-beda Dengan celah platina yang sama Waktu pengapian tiap mobil akan berbeda Kalau kita pahami konstruksinya seperti itu Jadi yang pertama-tama kita bahas dulu Apa yang dimaksud pengapian Pengapian itu adalah Saat busi memercikkan api Di akhir langkah kompresi Jadi ketika clap buang dan clap in Clap in dan clap x itu sedang menutup Pistonnya naik ke atas sebelum mencapai puncak Orang menyebutnya top kompresi Itu satuannya derajat ya Nanti saya jelaskan kenapa memakai satuan derajat ya Karena kan itu bisa lihat disitu ya Jadi cowakan yang ada di puli itu teman-teman Ketika sejajar dengan angka 0 Itu berarti Piston nomor 1 Piston pada silinder nomor 1 Dan piston pada silinder nomor 4 Sedang berada di puncak Karena kan konstruksi dari kersak itu begini Naik turun-naik turun gitu Jadi 1 dan 4 itu selalu dalam busi yang sama Sedangkan 2 dan 3 posisi kebalikannya Lalu tadi saya bilang 1 dan 4 di atas Maka yang 2 dan 3 sedang berada di bawah Kenapa harus kita setel waktu pengapian? Karena teman-teman ketika busi itu memercikkan api Tidak akan terjadi langsung ledakan ya Perlu waktu ya Walaupun waktunya itu sepersekian detik Tetapi tetap perlu waktu Jadi kalau dipercikkan persis ketika sudah di top kompresi di 0 Itu sudah terlambat Makanya disetting sebelum mencapai puncak itu Busi harus memercik Percikkan tadi akan membakar campuran bahan bakar yang sudah mendapat kompresi Mendapat tekanan yang cukup Dan baru terjadi ledakan Ledakan akan mencapai puncak tekanan maksimumnya Yaitu sedikit setelah piston turun Makanya diset waktu pengapian itu sebelum titik mati atas Atau sebelum top kompresi Pada mobil kijang 5K Itu sudah tertulis disini Sama seperti yang dengan 7K Karena ada vakum delko bagian belakang Itu saat pengapian mula Initial timing itu diset 5 derajat Kalau secara teori 5 plus minus 2 Artinya bisa diset diantara 3 derajat sampai 7 derajat Sebelum titik mati atas Kembali lagi ke coakan tadi teman-teman Ketika Coakan puli keras tadi berada di 0 Tadi sudah saya jelaskan Itu berarti posisi piston nomor 1 dan nomor 4 sedang di atas Tetapi dia ada di dalam 2 langkah yang berbeda Karena kemarin ada yang berkomentar Pak itu ketika saya nyalakan Maksudnya kita cek lagi disitu berubah Iya teman-teman Karena ketika posisi coakan itu ada di 0 Itu bisa berarti 2 Yang pertama Sedang top kompresi silinder nomor 1 Pastinya yang nomor 4 sedang top buang Sedang di akhir langkah buang Dan kalau puli ini kita putar lagi dengan kondisi tadi 360 derajat kembali ke coakan tadi Pasti akan terjadi kebalikannya Yang di silinder nomor 1 akan terjadi top buang Sedangkan yang di silinder nomor 4 akan terjadi top kompresi Ya makanya waktu coakan di 0 ini Rotor itu kan berbeda-beda ya Kadang di satu Kadang di arah kabel busi nomor 4 Itu mungkin yang banyak tidak memahami ya Karena konstruksi ini teman-teman Dari krek as itu Untuk menyetel waktu pengapian pada kijang ini Kita pakai patokan Yaitu karena mobil diam Dengan patokan itu tadi teman-teman Di arahkan coakan tadi di 5 derajat Di sini nanti bisa macam-macam rotornya Tidak perlu teman-teman melihat rotor itu ke arah mana Pasti ada di rotor Pasti akan mengarah ke salah satu Ke kabel busi nomor 1 Atau kabel busi nomor 4 Tidak perlu teman-teman tidak perlu buka ini Cukup ambil kabel yang menancap dari coil ini Dan ditaruh di bodi Didekatkan dengan bodi sekitar Setengah senti Besinya ya teman-teman Jangan plastiknya Nanti kita cari Dimana waktu pengapiannya Ini saya contohkan Waktu pengapian yang sudah jadi saja Saya tidak tahu Jadi besaran waktu pengapian itu Tidak akan sama ya Tergantung kondisi mesin Kondisi kompresi mesin Bahan bakar yang dipakai Oktanya berapa Gampangnya ya memang nanti akhirnya Memakai settingan Dicari dimana enaknya Tetapi inisial timing itu Bisa kita set dulu Ya untuk apa Sekedar mesin itu bisa hidup Begitu saja gampangnya Jadi putar aja Puli itu sekarang Ke arah 5 Atau lebih amannya Saya biasanya di 7 Karena kan Puli itu punya Spasi ya Geraknya tidak persis ya Bisa bergeser berapa terhadap Saya amannya Saya taruh di 7 Dan kunci kontak kita Onkan Baru kita putar Bodi Delco ini Kalau seperti ini Kalau saya ini Kebalikannya Sudah jadi Berapa sih pengapian Mobil saya Ya Tinggal coakan tadi Kita geser agak jauh Ke kiri Diputar ke kiri Ya ditaruh di sebelum 20 derajat gitu Kunci kontak Dionkan Baru kemudian Puli ini kita putar Ke arah kanan Ketika terjadi bunga api Ya itu disitulah Pengapian mula Mobil saya Jadi siapkan aja Untuk penyetelan kali ini Memakai kunci 19 Untuk memutar Kekas Dan Kunci shock 12 Untuk mengendori Baut Dudukan Bodi Delco Kalau perlu Obeng plus Untuk merubah Celah Platina Jadi pada mobil saya ini Memakai celah Standart Artinya Yang saya ukur adalah Celah Raving block Bukan celah Platinanya Teman-teman bebas Silahkan pakai yang mana Jadi kalau Saya memakai celah Raving block 0,45 Celah platinanya Pasti sempit Sekitar 0,3 Nah itu kalau teman-teman Langsung Seperti ini Terus disarankan Pak setel itu Celah platinanya Jadi 0,7 Ya pengapian saya Akan sangat maju Jadi Merubah celah platina Itu pasti Dengan kondisi Delco yang sama Gini teman-teman ya Tidak dirubah Bautnya yang 12 Katakanlah ini Sekarang ini Celahnya 0,3 Terus saya jadikan 0,5 Yang asalnya pengapian Tadi itu 7 derajat Pasti akan menjadi Lebih maju lagi Katakanlah menjadi 10 Menjadi 15 Menjadi 12 Itu artinya maju Semakin ke kiri Angkanya kan Semakin besar ya Nah itu Kalau saya rapatkan lagi Celah platinanya Itu berarti pengapian saya Menjadi mundur Mundur itu yang dimaksud adalah Maju dan mundur Itu adalah Ini teman-teman Jadi Seanggap Gambarnya ini 5 Gitu aja ya Yang disebut Maju Itu adalah Ketirangkanya Lebih besar 7 8 9 10 B Itu Namanya pengapian maju Jadi patokannya Dari standarnya itu Mundur Ya berarti 4 3 2 Sampai 0 Itu Mundur Itu yang disebut pengapiannya Sudut pengapian Itu yang lebih penting Teman-teman Soal celah platina itu Nanti Bisa mengikuti Yang diperlukan ya Teman-teman Kalau dicari disini Tidak ketemu ya Celah platinanya Yang diatur Kalau tidak ada Ketang selektor Itu kan susah Teman-teman ya Mengatur dengan Celah platina Maaf untuk yang CDA Saya belum pernah Belum pernah memakai Jadi saya tidak berani Menyarankan Cuman Secara konstruksi Saya bisa memahami Ya dengan merubah Dudukan Pulsernya itu Yang ada di piringan Itu nanti bisa merubah Lebih ke kiri Atau lebih ke kanan Dari Rotor Jadi menyetel Waktu pengapian itu Bisa memakai patokan Silinder nomor 1 Atau silinder nomor 4 Ya karena coakan itu Hanya menunjukkan Posisi silinder nomor 1 Dan nomor 4 Kita harus di nomor 1 Teman-teman Sekarang ini prosesnya Saya balik ya Saya ingin mengetahui Berapa waktu pengapian Dari mobil saya Balik dulu prosesnya Nanti kita tunjukkan Yang cara penyetelannya Jadi ini kan sudah tersetel Mobil ini sudah normal Berapakah Berapa derajatkah Waktu pengapian mobil saya Jadi ini Pastikan ya teman-teman Untuk pekerjaan ini Jangan lupa setelah Memutar puli Kuncinya Kunci 19 Diambil Itu Saya sendiri sering lupa Nanti waktu stater Mencelat Sangat berbahaya Selesai Selesai Pokoknya memutar Puli Kekas Segera diambil Taruh di Yang kelihatan Nah gitu teman-teman Biar enggak Bener-bener pasti Tidak ada di dalam Itu Itu geser dulu Coakan itu ke arah 20 atau lebih 30 Enggak apa-apa Sebab ada kesempatan Platina menutup Lebih rapat Atau Bener-bener Sudah menutup Lebih dahulu Sekarang kita Onkan kunci kontak Itu sudah ada di 20 Coakannya Nanti saya enggak tahu Itu posisi rotor Dimana Tidak ada masalah Kon saja ya teman-teman Tidak di stater ya Dan jangan lupa Nanti selesai Dimatikan Kemarin koil saya Hampir kebakar Karena lupa Mematikan Sekarang kita Putar Puli krekas itu Searah jarum jam Ke kanan Ke arah sana Ke arah 0 Itu diperhatikan Percikan busi Di sini Itu saat Coakan tadi Ada di mana Itu teman-teman Yang dimaksud Berapa Pengapiannya Oke Saya enggak lihat ini dulu Coakannya Saya lihat Percikannya dulu Ya Kecil ya Kalau Saya ini Nah itu Sudah terjadi pengapian Tidak saya tunjukkan Kameranya Enggak mampu Untuk zoom Di bagian bawah Kita lihat Ternyata Waktu pengapian Saya ada Sekitar di Tiga derajat Teman-teman Ya Tiga atau Empat gitu ya Karena kita Menggeser itu kan Pastinya Tidak akan Presisi Sekitar Tiga derajat Masih Standart Karena Kan tadi Sudah saya bilang Katakan Di bukunya Itu Adalah Lima Kalau di bukunya Terus Lima Plus Minus Dua Artinya Lima Tadi Kurangi Dua Tiga Ditambah Dua Tujuh Antara Dua Sampai Tujuh Derajat Itu Waktu Pengapian Untuk Mobil Untuk Mobil Kijang Jadi Teman-teman Bisa Tahu Itu Waktu Pengapian Saya Ada Di Tiga Derajat Jadi Teman-teman Tadi Saya Sarankan Kalau Nyetel Taruh Wajah Di Tujuh Cowakan Tadi Dan Kendori Ini Baut Dua Belas Baru Kita Putar Putar Ini Satu Tunjukkan Ada Tiga Derajat Tapi Rotor Nya Dimana Tahu Kita Tengah Ternyata Rotor Ada Ke Arah Busi Nomor Empat Tidak Ada Masalah Jadi Penyetelan Itu Bisa Memakai Arah Rotor Nomor Satu Atau Nomor Empat Dari Kabel Busi Jadi Ini Pengapian Mobil Saya Sekitar Tiga Derajat Dan Pengapian Selanjutnya Akan Ditambah Oleh Vakum Nah Ini Vakum Delco Bagian Belakang Sebentar Saya Matikan Dulu Nah Ini Lupa Panas Koilnya Tapi Kalau Pas Oke Sudah Mati Pada Model Kijang Yang memakai Vakum Belakang Ini Nanti Ini Tugasnya Juga Menambah Memajukan Waktu Pengapian Sewa Rata-Rata Penambahnya Adalah Sekitar 7 Derajat Jadi Ketika Settingan Tadi Katakanlah Teman-teman Disana Tiga Ketika Nanti Mesin Hidup Ini Kan Kerjanya Setelah Mesin Hidup Kevakuman Di Bagian Belakang Ini Kevakuman Intik Manipul Yang Terminalnya Atau Lubangnya Berdiri Ini Menambah Waktu 7 Derajat Jadi Nanti Pengapian Mobil Saya Ada Di 10 3 Ditambah Kevakuman Ini Memajukan 7 Derajat Jadi Menjadi 10 Derajat Sebelum Titik Mati Atas Apakah Masih Diringnya Masih Diringnya Karena Standarnya Adalah Ketika Terpasang Vakum Mesin Stasioner Itu Kalau Dites Dengan Timing LED Itu Akan Pengapiannya Di 12 Plus Minus 3 Artinya Apa Waktu Pengapiannya Ketika Mobil Berjalan Memakai Ketika Mobil Hidup Mesin Hidup Stasioner Dengan Vakum Selang Vakum Bagian Belakang Terpasang Waktu Pengapiannya Adalah 9 Sampai 15 Derajat 12 Kurangin 39 12 Tambah 3 15 Jadi Ringnya 9 Sampai 15 Ini malah Saya agak Percaya Ternyata Mundur Sekali Makanya Enak Ketika Ditanjakan Malah Waktu Itu Settingan Saya Sebenarnya 15 Derajat Tapi Waktu Saya Putar Putar Saya Pendori Selektor Tapi Tidak Saya Lihat Kita Cari Enaknya Ternyata Jatuhnya Di 9 Sudah Mundur Jadi Masih Dalam Ring Makanya Enak Ketika Tanja Jadi Teman Bisa Menitel Dimana 9 Sampai 15 Itu Sampai Sudah Sudah Cukup Sudah Lebih Dari Cukup Disitu Gak Perlu Dan Itu Ya Gak Perlu Pakai Patokan Itu Tapi Patokan Itu Harus Pakai Timing Light Kalau Yang Sudah Menyala Mesin Ya Diputar Ini Oke Sekarang Kita Balik Lagi Ke Proses Yang Awal Yaitu Bagaimana Menyetel Waktu Pengabian Ini Sudah Buka Ya Gak Apa Ada Di Empat Kita Taruh Coakan Yang Ada Di Bawah Itu Ketujuh Ini Dalam Kondisi Ditaruh Di Tujuh Dan Siapkan Kunci Sob 12 Kita Kendori Posisikan Ya Tetap Ya Kabel Dari Coil Sudah Pasti Harus Dekat Bodi Ini Lepas Lagi Disahkan Sekitar Setengah Senti Aja Ujung Logam Setengah Senti Dengan Bodi Mobil Oke Ambil Dulu Kuncinya Kuncinya 19 Kita Kendori Baut 12 Di Delco Ini Saya Cabut Aja Biar Gampang Oke Baut 12 Sudah Kendori Saya Nyalakan Lampunya Biar Lebih Jelas Nanti Kalau Teman Teman Ya Mobil Seperti Saya Sudah Setting Yang Benar Ini Ditandai Biar Tidak Berubah Berubah Ya Tapi Kalau Kita Kan Bisa Mencari Sendiri Enak Gampang Mau Dirubah Kita Tidak Perlu Risau Oke Itu Sudah Dari 7 Dan Kunci Kontak Kita On Pastikan Kunci 19 Sudah Diambil Lupa Nanti Tatter Oke Aduh Lupa Lagi Teman Ini Tidak Sama Tikan Coil Bisa Kebakar Oke Sekarang Kita Geser Bodi Delco Ini Ke arah Kanan Dulu Supaya Latina Menutup Oke Kita Perhatikan Sekarang Di Ini Yang Diperhatikan Di Apinya Teman Kita Geser Pelan Pelan Ke Arah Kiri Ternyata Tidak Bisa Kenapa Ya Karena Sudah Kehabisan Settingan Di Tujuh Karena Settingan Saya Di Tiga Ya Ini Kalau Seperti Ini Susah Ya Kita Renggangkan Celah Platina Karena Tadi Sudah Mentok Di Tiga Kalau Saya Taruh Tujuh Pasti Harus Kekiri Lagi Ini Bisa Kita Tambah Oktan Selektor Yang Tidak Ada Oktan Selektor Tidak Ada Pilihan Sedikit Merenggangkan Celah Platina Ini Celah Platina Saya Sangat Terapat 0,3 Tadi Hampir Mentok Kekiri Itu Di Tiga Derajat Kalau Saya Menginginkan Tujuh Berarti Harus Saya Putar Lebih Kekiri Ini Tidak Bisa Ini Tidak Ada Pengapian Coba Ini Saya Kembalikan Ketiga Pasti Ketemu Sekarang Saya Kembalikan Ketiga Berarti Saya Putar Ke Kanan Ya Nanti Pasti Terjadi Pengapian Teman 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 Nah Ya Paham Ya teman Teman Seperti Ini Boleh Kami Seperti Ini Ya Boleh Karena Saya Butuh Di Tiga 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 Sudah Mentok Jadi Kalau Saya Memajukan Lagi Tidak Ada Beli Lagi Yang Memutar Tan Selektor Atau Merenggangkan Celah Platina Oke Sekarang Saya Putar Dulu Aja Saya Hitung Teman Saya Ingat Tanda Ini Ketemu Tanda Ini Lagi Satu Dua Nah Itu Pasti Nanti Tidak Terlalu Mentok Kekiri Sekarang Oke Saya Ulangi Lagi Di Kanankan Biar Nutup Platinanya Teman Perhatikan Di Sini Aja Sudah Berubah Tidak Terlalu Mentok Kekiri Itu Artinya Saya Sekarang Bisa Coba Saya Taruh Di Tujuh Pasti Sudah Bisa Ntar Saya Matikan Dulu Kontaknya Terlalu Lama Ini Oke Coakan Sudah Saya Kembalikan Ke Tujuh Saya On Kan Lagi Putar Ke Arah Kanan Setelah Nutup Platinanya Pelan Pelan Putar Ke Arah Kiri Ya Sekarang Bisa Terjadi Pengapian Di Tujuh Derajat Yang Mentok Sama Tadi Inilah Kalau Kita Memakai Setelan Platina Yang Rapat Jadi Delco Itu Cenderung Mentok Ke Kiri Ke Habisan Kita Tapi Bisa Sekali Dengan Menambah Oktan Selektor Atau Kalau Mau Teman Teman Merenggangan Sedikit Celah Platina Setelah Waktu Pengapian Ini Ketemu Dikencangin Baut 12 Di Posisi Dimana Terjadinya Percikan Bunga Api Berarti Kita Telah Menyetel Waktu Pengapian Mobil Ini Di 7 Derajat Nanti Tinggal Di Hubungkan Selang Vakum Di tes Mesin Hidup Stasioner Dicari Enaknya Diputar Putar Lagi Disini Nanti Mungkin Terlalu Lidik Atau Terlalu Berat Putarannya Bisa Lagi Dicari Tapi Hari ini Kita Telah Belajar Namanya Inisial Timing Waktu Pengapian Semoga Bernanfaat Bagi Pemula Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh